3 hari kemudian Daniel menghadiri pemakaman Billy dan menguburnya dengan baik polisi secara resmi menangkap Friska dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan grup Dea Unam telah melakukan banyak hal yang jahat selama bertahun-tahun dan sekarang semua perbuatan jahat yang mereka lakukan telah diumumkan ke publik dan dengan cepat menciptakan opini publik yang sangat besar di Korea bahkan ke seluruh dunia dalam beberapa hari grup Dea Unam dilikuidasi dan menghilang dari dunia bisnis di luar terdengar berita bahwa keluarga Amberson telah menyinggung Daniel mereka menghilang merupakan hal yang cepat atau lambat akan terjadi beberapa orang mengatakan bahwa menyinggung Daniel sama saja mencari jalan kematian sebenarnya hanya orang-orangnya sendiri yang tahu bahwa tindakan Daniel saat ini sudah sangat lembut semua tindakan yang dia ambil semua sesuai dengan hukum seperti biasanya alasan mengapa grup Dea Unam runtuh begitu cepat adalah karena internal perusahaan yang sudah goyah dan terlalu banyak berita negatif serta melakukan terlalu banyak hal yang merugikan pihak lain kesimpulannya sekarang grup Wellens telah kembali ke puncak kejayaan semua rintangan telah diselesaikan tidak ada yang berani menentang grup Wellens dan tidak ada yang berani meremehkan keluarga Wellens akhirnya kehidupan kembali damai setelah Tracy pulih dari cederanya Daniel membawanya pulang ke rumah setiap hari Tracy beristirahat di rumah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya dan terkadang menemani Dewi menunggang kuda dan mendagi bukit setiap hari dilewati dengan santai dan tanpa beban sedangkan Daniel setiap hari pergi bekerja lebih awal dan kembali saat malam hari di saat yang bersamaan dia juga menerima pengobatan waktu berlalu hari demi hari dalam sekejap sebulan sudah berlalu sekarang Daniel sudah bisa lepas dari kursi roda ia bisa mengurus dirinya sendiri tapi gerakannya masih tidak seleluasa sebelumnya ia masih tetap perlu melanjutkan pengobatan dan pemulihan sedangkan Devi yang sudah tidak ada lagi ingin kembali ke negara Imron karena dia melihat berita bahwa Lorenzo bajingan itu mulai mencari pasangan di media dia mengatakan bahwa dia ingin mencari ibu yang lembut dan baik untuk ketiga putrinya ketika Dewi melihat berita ini ia terkejut dan hampir meledak dengan amarah bajingan apa maksudnya aku adalah mami kandung mereka dan dia masih ingin mencari mami untuk mereka melihat Dewi yang emosi Tracy mewujuknya sambil tersenyum kakak Ibar tenanglah mungkin saja media hanya sembarangan bicara sembarangan? Dewi kembali tenang setelah mendengar ini mungkin juga tidak mungkin Daniel memotongnya dan berkata dengan sungguh-sungguh kakak Ibar ku berdarah dingin dan kejam orang yang sangat tegas media mana yang berani sembarangan menyebarkan berita tentangnya benar juga Dewi kembali tegang apa itu artinya? dia benar-benar ingin mencari mami untuk anak-anakku tidak mungkin di hati kakakku hanya ada kenapa tidak? Daniel menyelah perkataan Tracy dan terus menakut-nakuti Dewi kamu menolaknya menolak pulang bersamanya tidak mungkin dia tidak akan melajang selama sisa hidupnya kan? bahkan jika dia tidak menikah anak-anak juga membutuhkan cinta dari seorang ibu mami kandungnya ada di sini di mana dia bisa menemukan cinta dari seorang ibu? Dewi tiba-tiba menjadi cemas tidak aku harus segala kembali ke negara Emron aku tidak akan membiarkan anak-anakku memanggil wanita lain dengan sebutan mami setelah mengatakan itu dia langsung naik ke atas untuk mengemasi barang bawaannya tunggu kakak Ipar Tracy buru-buru menariknya kembali masalah ini belum jelas jangan khawatir selain itu penyakit Daniel belum sembuh penyakitnya sudah hampir sembuh setiap hari hanya perlu melakukan aku puntu dan minum obat kamu bisa mengutus dokter yang dapat diandalkan Dewi berasa sangat khawatir ia ingin kembali ke sana dan tidak ingin terlalu ikut campur pada banyak hal kakak Ipar kalau begitu aku akan meminta Amanda dan Jason kemari apakah kakak Ipar bisa mengajari mereka? Tracy mengikutinya di belakang dan bertanya mereka semua adalah tabib murid tabib Hansen dan juga saudara seberkuruanmu mereka itu tidak berguna kata Dewi lalu dia berkata lagi iya boleh juga dengan mengajarinya mereka aku tidak perlu menghabiskan waktuku disini kalau begitu aku akan minta seseorang untuk segera menjemput mereka Tracy sangat gembira cepat aku akan kembali ke negara Emron paling lambat besok oke Tracy segera menyuruh Paula untuk menjemput Amanda dan Dickson dia juga tahu bahwa Dewi tidak akan tinggal lama disini cepat atau lambat Dewi pasti akan kembali ke negara Emron meskipun kondisi Daniel sudah stabil tapi dia masih perlu melakukan pengobatannya jika Dewi benar-benar pergi pengobatan selanjutnya juga harus tetap dilakukan nantinya jika terjadi sesuatu mereka tidak akan bisa menanganinya setelah mengatur semuanya Tracy kembali ke ruang makan dan menemukan Daniel sedang minum kopi dengan santai dia memarainya kau ini kenapa? kakak Ipar tadi salah paham dengan kakakku aku sudah mencoba untuk menenangkan situasi kamu malah menambahkan api kalau aku tidak menambahkan api bagaimana bisa bekerja sama dengan kakakmu? Daniel mengangkat alisnya dan menatapnya kamu... dan si tetap kun sejenak dan tiba-tiba menyadari ini pasti ide jahatmu lagi kamu sengaja membiarkan kakakku memprovokasinya agar dia kembali apa maksudnya ide jahat? Daniel menatapnya lihatlah betapa bagusnya ide ini sekarang dia sudah mengemasi barang-barangnya tapi pengobatanmu belum selesai saya sih sangat cemas kalau nanti terjadi sesuatu bagaimana? tidak akan Daniel sangat percaya diri kondisiku sekarang sudah lebih stabil aku puntur setelah pengobatan selanjutnya Amanda dan Dixon dapat melakukannya tidak perlu menyanyiakan waktu Dewi di sini aku sudah meminta Paula untuk menjemput mereka setelah memikirkannya Tracy merasa bahwa ide ini bagus juga aku juga berharap keluarga mereka dapat bersatu kembali seperti kita kurasa masih ada beberapa masalah Daniel tampak serius keduanya punya temperamen yang keras tak satu pun dari mereka yang mau mengalah jadi mereka harus terus berusaha baru bisa bersama iya ini adalah proses yang mereka butuhkan Tracy tersenyum pahit Tracy Tracy pada saat ini Dewi berteriak dengan cemas dari lantai dua cepat kesini bantu aku lihat komputer ini aku datang Tracy bergegas ke atas dan menemukan bahwa Dewi sedang mengoperasikan komputer Dewi mengerti cara menggunakan produk elektronik hanya saja tidak terlalu mahir kakak ipar ada apa Tracy buru-buru menghampirinya aku baru masuk ke akun banku memeriksa tabunganku tapi kenapa hanya ada 10 miliar apa ada yang salah Dewi melihat ke komputer ia benar-benar terkejut melihat tabungannya sendiri yang kakak ipar tabung bukan 10 miliar Tracy bertanya dengan curiga berapa yang kakak ipar tabung hari itu Tracy melihat Dewi tersenyum sambil membawa dua kantong uang ke bank untuk ditabung Tracy juga menawarkan bantuannya padanya tapi ia malah menolaknya Tracy penasaran dan bertanya dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang Dewi dengan santai mengatakan bahwa itu hasil dari biaya pengobatan Tracy bertanya kenapa tidak langsung ditransfer saja uangnya kenapa malah minta uang tunai Dewi mengatakan bahwa ia takut dilacak oleh musuhnya pengiriman uang lewat rekening bank atau ponsel akan mudah dilacak jadi dia memutuskan untuk menggunakan uang tunai tapi sekarang musuhnya telah dibasmi oleh Lorenzo jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi dan senang hati menabung uang di bank yang aku tabung seharusnya Dewi terjengang sesaat tiba-tiba tidak dapat memberitahu angka pastinya hmm, Tracy menatapnya dengan heran jangan bilang kamu sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang kamu tabung suamimu bilang itu setengah dari kekayaan keluarga dan aku tidak menghitungnya Dewi menjadi kesal menurut perhitunganku sebelumnya setidaknya 2 triliun kenapa hanya ada 10 miliar huh, Tracy tertegun dan tiba-tiba menyadari mungkin sepertinya Daniel menipunya Tracy, berapa setengah dari kekayaan suamimu? Dewi bertanya dengan terus terang jangan berbohong padaku aku menyelamatkan nyawanya dan dia berjanji akan membayarku dengan setengah dari kekayaannya untuk biaya pengobatan ini Tracy tidak tahu bagaimana menjawabnya lebih baik tanya padanya sendiri dia pasti menipuku Dewi semakin memikirkannya ia semakin marah hari itu ia menyerahkan uang itu ke bank dan meminta mereka untuk menghitung 4 lahan sambil menelpon ketiga anaknya setelah uangnya disimpan dia mengambil kartu itu dan pergi tanpa menanyakan nominalnya hari ini Dewi bersiap kembali ke negara Imron berencana untuk merapikan tabungannya kemudian baru menyadari rupanya dia hanya memiliki sedikit uang awalnya dia mengira itu adalah kesalahan pada bank online-nya sekarang setelah dipikirkan kembali mereka mungkin dia ditipu oleh si Daniel si pembohong besar itu Daniel Dewi dengan marah berlari ke bawah untuk mencari Daniel dan membuat perhitungan dengannya kebetulan suara mobil mulai terdengar dari luar dan ketika dia bergegas seluar Roll Royce Phantom sudah melaju pergi Dewi menghentang-hentangkan kakinya dengan marah menggertakan giginya kamu pembohong besar pembohong kakak Ibar tenanglah katakan pada aku apa yang terjadi aku akan menyelesaikannya Terasi dengan cepat mengajarnya ke bawah untuk membujuknya benar kalian adalah pasangan suami istri yang saling berbagi harta membahas hal ini denganmu itu sama saja Dewi dengan tergesa-gesa menarik Tresi ke atas dan berkata dengan sangat marah aku orang yang masuk akal aku tunjukkan tagianya dulu saat suamimu sekarat setiap aku memberikan pengobatan untuknya aku selalu mencatat biaya pengobatannya dia juga mencap sidik jarinya ini adalah uang untuk menyelamatkan nyawanya dia tidak boleh main-main benar tidak boleh main-main kalau dia tidak mau memberikannya maka aku yang akan memberikannya Tresi berbicara dengan sungguh-sungguh tetapi ketika dia melihat buku tagiannya dia terkejut 10 telion iya Dewi menunjuk ke buku tagian dan menjelaskannya satu persatu ini adalah biaya pengobatan harian dan biaya menyelamatkan nyawanya saat membawanya melarikan diri ini semua Dewi menambahkan lalu aku males menghitungnya lagi jadi mengusulkan untuk menyuruhnya memberikan setengah dari kekayaan keluarganya dan dia setuju tapi sekarang dia hanya memberikan 10 miliar bahkan masih berbohong padaku ketelaluan benar ini memang kesalahannya aku minta maaf atas namanya Tresi merasa bahwa masalah ini agak rumit tapi kakak ipar aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang bagaimana kalau aku berikan sebagian dulu sisanya tunggu Daniel kembali baru minta dia menunaskannya Tresi aku tidak menyalahkanmu kamu lebih bermoral daripada suami dan kakakmu Dewi memegang tangan Tresi dan berkata dengan penuh emosi ini nomor rekening bangku tolong transfer ya oke Tresi memberikan 600 miliar uang tunai pada Dewi tapi dia merasa itu masih tidak cukup dan memberinya banyak perhiasan kakak ipar kalung rubi ini bernilai 200 miliar dan gelang berlian hitam ini bernilai 160 miliar lalu batu ini belum diperkirakan harganya tapi setidaknya bernilai beberapa ratus miliar aku akan memberikannya padamu dulu Tresi kamu benar-benar seperti saudara kandungku adik terbaik aku mencintaimu sampai mati Dewi memeluk Tresi dengan penuh semangat dan mencium wajahnya dengan sekuat tenaga kakak ipar perhiasan ini sangat berharga kelak nilainya bisa terus naik jadi jangan sampai hilang harus dijaga baik-baik Tresi memegang tangan Dewi dan berkata dengan sungguh-sungguh selain itu aku akan mengutur seseorang untuk mengantarmu kembali ke negara Imron setelah bertemu kakakku kakak ipar harus berdikusi dengan baik oke aku janji Dewi mengambil perhiasan itu dengan sangat gembira Tresi cincin berlian merah muda hadiah pertemuan yang kamu berikan padaku pertama kali itu berapa nilainya? saat ini 140 miliar 140 miliar Dewi tertawa terbahak-bahak kalau begitu jika semua ditambahkan ini bernilai triliunan benar Tresi menganggup uang sebanyak ini kakak ipar harus menjaganya dengan baik aku kaya aku wanita kaya Lorenzo tidak akan berani meremehkanku lagi kalau dia berani meremehkanku lagi aku akan membunuhnya dengan uang setelah menjarah di tempat Tresi Dewi langsung merasa sangat gembira saat bertemu dengan Amanda dan Dixon di sore hari dia menyapa mereka dengan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan kakak senior yang legendaris Amanda dan Dixon sangat bersamangat terus mengungkapkan rasa kagumnya Dewi juga sangat baik dan ramah pada mereka meski belum pernah bertemu tapi biar bagaimanapun mereka adalah murid tabib Henson meski tidak begitu berbakat tapi mereka seperti adik-adiknya sendiri Dewi sekirah mengajari mereka cara pengobatan juga menjadikan Thomas sebagai model setiap jarum yang ditusukan bagaimana cara menusuknya ditusuk berapa lama dia mengatakannya dengan sangat jelas Amanda mengambil buku dan mencatatnya dengan sangat jelas Dixon sedang bereksperimen setelah itu Dewi mengajari mereka cara meramu obat baginya semua hal itu sangat mudah dia mengatakannya dengan detail tapi hanya mengatakannya satu kali kalau Dixon mengajukan pertanyaan dia langsung marah berkata bahwa dulu guru tidak pernah mengatakannya dengan begitu jelas padanya dia mempelajarinya dengan melihat dari samping Dixon langsung tutup mulut tidak berani banyak bicara saat melihat ekspresi Dixon yang ketakutan juga melihat Amanda menuduk dengan lemah dan tidak berani bernafas hati Dewi melunak berkata dengan mengubah nada bicaranya aku jelaskan sekali lagi pasang telinga baik-baik ingat baik kakak senior demikianlah waktu satu hari pun berlalui setelah mengajari Amanda dan Dixon sampai bisa Dewi kembali ke kamar untuk mengepak barang keesokan pagi dia naik pesawat khusus untuk kembali ke negara Imron dengan membawa semua hartanya Tracy sendiri yang mengantarnya ke bandara memberinya tiga buah hadiah untuk ketiga anaknya saat di perjalanan Dewi membuka dan melihatnya di dalamnya ada tiga buah liontin kiok yang sebening kristal matanya langsung berbinan ini kelihatannya sangat berharga aku tidak memperhitungkan nilainya anggap saja sebagai sebuah niat dari babynya Carlos, Carlos dan Carla masing-masing punya satu buah maka aku juga menyiapkannya untuk Tini, Winnie dan Beatty aku berharap semoga mereka enam bersaudara bisa tumbuh besar dengan aman bahagia dan sehat Tracy sangat tulus terima kasih Tracy Dewi memeluk Tracy sekarang akhirnya aku tahu kenapa Lorenzo begitu baik padamu Dewi tidak begitu pandai berekspresi tapi dari lubuk hatinya dia merasa bahwa Tracy adalah seorang gadis yang sangat hangat sangat bersungguh hati terhadap orang-orang di sekitarnya pantas saja semua orang menyukainya kakak ipar butuh belasan jam untuk naik pesawat dari kota Bunaken ke negara Emron selama perjalanan bisa pikirkan dengan baik bagaimana menjalani kehidupan kelak Tracy menepuk bumbung tangan Dewi mengingatkannya dengan lembut iya sebenarnya Dewi juga sedang memikirkannya dia selalu menginginkan kebebasan tanpa batas tapi selama ini Lorenzo tidak mempedulikannya tidak mengejarnya dia malah merasa seperti ada sesuatu yang hilang terlebih lagi saat anak-anaknya tidak berada di sisinya dia pun selalu merasa bahwa kebebasannya sudah tidak ada artinya tapi kalau harus dikurung oleh Lorenzo di dalam kastil dan tidak bisa pergi kemana-mana seperti dulu dia tidak bisa tahan dengan kehidupan seperti itu hatinya sangat serba salah dan sangat rumit tapi selama ini dia belajar dari satu hal dari Daniel dan Tracy yaitu berkomunikasi dan saling mengalah untuk hidup bersama kedua orang harus melepaskan ego saling bertoleransi dan pengertian mungkin hanya dengan cara seperti itu baulah bisa langgang di dunia ini ada terlalu banyak cinta yang tidak bisa didapatkan saat kamu bertemu dengan seseorang dan kalian saling mencintai itu adalah hadiah yang sangat luar biasa tapi mencintai adalah hal yang mudah berinteraksi adalah hal yang sulit biar bagaimanapun tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dilahirkan khusus untukmu kalian harus saling mencocokkan diri saling memahami dan saling mengalah barulah bisa berjalan sampai akhir mungkin proses ini sangat menyiksa dan melelahkan tapi kalau bisa melaluinya maka hidupmu akan sempurna Tracy membujuk dengan sungguh-sungguh sepertinya Dewi mendengarnya tapi juga sepertinya tidak mendengarkannya atau mungkin dia hanya mengerti sebagian intinya dia diam-diam membuat keputusan dalam hatinya untuk berbicara baik-baik pada Lorenzo setelah pulang nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati